Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Rumah Drone Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di Q&A yang hari Jumat kemarin Kita kasih di story ya guys ya Oke disini sekenapa saya pegang 2 HP Karena kita akan menjawab pertanyaan di Instagram RumahDrone.id dan Instagram Kios Rumah Drone Oke untuk pertanyaan pertama langsung kita jawab Dari Alifra Sanjani07 Apakah bisa upgrade auto-service keukatan sinyal P4 biar gak gampang close sama remote? Sebenernya sih remote DJI itu bawahnya udah bagus guys Jadi sebenernya kalian gak usah upgrade-upgrade apapun Tapi kalau misalnya pengen jauh, kalian bisa terbang di tempat yang tanpa interferensi Mungkin pas saat kalian terbang di tempat yang banyak interferensi, jarak kalian jadi pendek guys Jadi ini dari tempat-tempat yang banyak interferensi Lanjut ke Fijia Fet Oke Bagaimana cara perawatan motor drone? Apakah perlu diberi pelumasan? Nah ini pertanyaan bagus nih guys Biasanya kalau kita terbang di daerah pantai atau tempat yang berkorosi Itu biasanya pengaruh di bagian laker atau bagian bearingnya di motor itu Jadi kalau misalnya kalian habis di tempat yang banyak debu ataupun tempat seperti laut Kalian habis terbang lebih baik dilumasi oleh WD-40 juga bisa sih guys Mungkin pelumasnya itu aja atau bisa pakai minyak sayur juga bisa sih sebenernya Oke, pertanyaan selanjutnya dari Banzar Photography Oke, Min mau tanya Phantom 3 Advance pakai Redmi Note 7, kuat gak ya? Oke guys, ini pertanyaan basic nih guys HP apapun sebenarnya bisa Yang penting RAM-nya minimal 4GB untuk aplikasi DJI Go Kenapa gitu? Karena aplikasi DJI Go membutuhkan RAM yang lumayan besar guys Misalnya RAM kalian dikit akan terjadi lagging di aplikasinya Seperti muncul view warna hijau atau ungu pas lagi terbangin drone-nya Oke lanjut Dari Zidane4055 Kenapa harga drone profesional seperti DJI kok mahal? Sebenernya sih gak mahal guys Dengan teknologi yang dia beri, DJI beri di drone-nya Terus masuk murah banget guys Contoh, gimbal 3X ini itu kalau misalnya kita duitin itu lumayan mahal guys Apalagi dia terbang Apalagi dia bisa pakai remote Kalau misalnya kita rakit sendiri, kita rakit drone sendiri Gak mungkin kita dapetin dengan harga contoh si Mavic ini Cuma 5 juta Sedangkan kalau kita rakit drone Kita gak bakal bisa nyaingin si Mavic Mini ini Yang harganya cuma 5 juta Kalau kita pengen rakit drone yang seperti Mavic Mini ini Kecanggihannya sama Mavic Mini Itu kalian bisa mengeluarkan duit sekitar 20 jutaan lebih Kalau misalnya pakai drone rakitan Next, dari Aris underscore XCRM Baterai DJI Spark sudah terisi 40-60% Bisa disimpan sambil berapa lama? Nah, ini pertanyaan bagus guys Jadi, dalam kondisi 40-60% Itu adalah mode storage-nya baterai LiPo atau LiYang Jadi, kalau misalnya kalian simpan dari 40-60% Kalian bisa menyimpan baterai itu selama 1 tahun lebih Jadi, masih aman guys Oke, selanjutnya dari Cacing Pita Bersihkan drone warna putih selain pakai Pepsodent Selain pakai Pepsodent malah berbusa Kena air paling itu guys Jadi, sebenarnya ada cara lain guys Buat bersihin si body DJI Khususnya Pepsodent 3, Sparklelpin White dan Nefiprolpin White Dia bahannya hampir sama-sama Untuk membersihkannya, kalian cukup pakai kayu putih Minyak kayu putih itu juga manjur banget guys dibanding Pepsodent Kenapa kita saranin di Pepsodent? Karena Pepsodent itu gak bau Kalau misalnya minyaknya putih, bau cuma sama-sama bersih loh Min, Pepsodent 3 saya, di dalam kameranya ada kotorannya Cara bersihinnya gimana ya? Dari Riana Tsar 16 Cara bersihin kameranya di dalamnya sebenarnya gampang guys Sama seperti bersihin Pepsodent 4 Jadi, cara bersihin lensa Pepsodent 4 dan Pepsodent 3 itu sama Pepsodent 4 ya Jadi, cara bersihin kameranya ya Nah, sama seperti Pepsodent 3 Di sini lensanya dia bisa dilepas guys Caranya gimana? Caranya bisa diputer Nah, kalau kalian bisa lihat Di sini ada celah Nah, ini lensanya nanti kalian bisa lepas ya Ntar tinggal puter ke kiri Atau ke arah CCW Sebaliknya dengan jarum jam Oke, lanjut ke Zaki.Asahar Cara bersihin tas Mavic Pro gimana, Min? Sama seperti bersihin si drone tadi Pake minyak yang putih juga manjur banget guys Apalagi kalau minyak yang putih dicempur Pepsodent Abis itu kalian pake sikat gigi yang halus Itu bakal bersih banget guys Dari Yoga 99 Mavic Pro 1 sama Platinum Bedanya apa, Min? Apakah baterainya yang sama? Nah, pertanyaan bagus nih guys Mavic Pro biasa sama Mavic Pro Platinum Itu bedanya hanya di body Firmware-nya sama di bagian ISC board-nya saja guys Jadi saat dinyalain Suaranya si Mavic Pro Platinum itu lebih halus Dan katanya di GI Mavic Pro Platinum itu lebih irit Padahal kalau kita perhatiin Dari board AC-nya itu sama saja guys Hanya beda di firmware-nya Jadi untuk bagian baterai, body, kamera itu sama persis Hanya beda warna saja Kalau kita lihat Oke, pertanyaan dari RumahDrone.id Sudah habis Kita lanjut ke Instagram Kios RumahDrone Kita lihat pertanyaan-pertanyaan kalian yang di Instagram Kios RumahDrone ya Dari Sufyan Underfloor092 Kak, kalau drone spark, bagus lah buat acara Kembali lagi ke kegunaan ya guys ya Kalau misalnya buat acara, acaranya apa dulu nih? Acara wedding, acara seperti orkest Atau acara buat pribadi traveling Itu beda-beda ya guys ya Jadi tergantung kebutuhan kalian Kalau sepak, lebih baik ke buat traveling Sama kalau buat wedding-wedding kecil-kecil aja tuh Udah worth it banget sih, udah cukup Lanjut ke Papa Underscore L Bang, gue ada Drone Toys Mau gue ganti gimbal-nya bisa nggak? Mohon percaraannya ya bang Nah, ini kalau misalnya buat Drone Toys Kita sebenarnya nggak rekomendasiin ya guys ya Buat di custom atau gimana Kecuali di Drone Racing Kalau di Drone Racing itu nggak pake custom-custom Pake gimbal atau pake gimana Dia hanya butuh GoPro untuk drone racing Tapi untuk Drone Toys Mending dibiarin aja seperti awalnya Kalau misalnya kita custom takutnya malah rusak Lanjut ke Akbar Underscore NK Apa ada fitur di DJI untuk nguras isi baterai Kalau udah terlanjur full tapi nggak pake Sebenarnya ada guys Fitur untuk discharge si baterai DJI itu sendiri Makanya semua baterai DJI itu Namanya Intelligent Battery Karena mampu menguras sendiri Dan mampu mengetahui berapa kali dipakainya si baterai itu Jadi semuanya terdata di board-nya si baterai Jadi kalau misalnya kita pengen tau Kita ambil baterai Mavic Pro ini Dia hitungannya juga Intelligent Battery Karena apa? Dia yang mampu menyimpan data-data di baterai ini Seperti cycle charge, terus voltase baterainya berapa Terus time to discharge-nya Nah time to discharge itu sebenarnya ada guys Cuma tetap hati-hati karena itu sebenarnya bahaya juga Misalnya kita simpan dalam 100% Dia bakal kembung Misalnya kita dalam simpan di bawah 20% Pengen drop voltasenya juga balas nge-drop guys Jadi hati-hati Tetap kalau misalnya ada fitur discharge Di semua drone DJI itu ada fitur discharge Kecuali di Mavic Mini Jadi kalau misalnya kalian pengen discharge Atau pengen nguras baterai itu lebih baik diterbangan saja lebih baik guys Dibandingkan dengan didiemin Karena resikonya bakalan kembung di baterai kalian nantinya Lanjut ke Ahmad Kredit DJI Mavic Mini bisa bang? Kalau kredit kita bisa banget guys Melalui kredivo di Bukalapak atau terkabriaya rumah drone Dika underscore Widdish Kenapa ya stick Mavic X1 Pro saya ketika saya kalibrasi Jadi berusaha jadi poin 4 ke atas Nah sebelumnya Mas Dika ini udah bertanyaan lewat Facebook kita Itu bisa langsung dicek ke kami karena itu ada trouble di bagian hall sensornya Jadi kalau misalnya kalian yang gak ngerti hall sensor itu apa Hall sensor itu adalah sensor magnetik yang dipunyai oleh remote-remote seri Mavic Tapi kecuali Mavic Air ya Mavic Air dia masih pake potensio untuk sensornya Jadi untuk Mavic Pro terus Mavic Mini sama SISPAR Dia menggunakan hall sensor di bagian stick remote-nya Jadi untuk permasalahan Mas Dika ini Mungkin bisa dibawa ke tempat kami kita lakukan pengecekan Karena itu ada trouble di bagian hardware-nya ya Oke lanjut ke Edai Drone Remote drone di Jakarta dimana bosku? Mau nangat mas? Kita di Malang Oke lanjut ke Renaldo underscore Ambo Drone bagus harga 5 jutaan untuk traveling apa ya gan? Nah ini pertanyaan yang bakal kita bikin video nantinya nih Untuk drone 5 jutaan itu ada Mavic Mini dan Spark Dan Phantom 3 sih sebenernya sih Kalau Phantom 3 kita gak rekomendasikan saat ini Soalnya saat mencari baterai baru atau second itu udah susah banget guys Jadi kalau misalnya kalian punya dadanya 5 juta Pilih Spark atau Mavic Mini Nah ntar kita bakal buat kekurangan dan kelebihan dari kedua drone itu Ntar bakal kita upload di Youtube kita juga ya guys ya Oke Dari Kevin underscore 25 YT Smart second ada gak bang? Oke Ada kok bisa dicek di Instagram Kieser Madren ya Banyak kok smartnya Ada 2 sekarang Oke lanjut ke Ricky Varianto Drone recommended buat memulai bermain drone? Sebenernya sih semua pemula bisa bermain drone DJI Karena apa? Aplikasi DJI itu sangat mudah banget Dan dronenya DJI itu sangat mudah diterbangkan Kalau misalnya kalian pengen terbangin drone buat pertama kali coba Lebih baik kalian coba dulu di simulator Kalian download di PC kalian atau laptop kalian Kemudian kalian download dan kalian coba mainin Nah itu bakal jadi salah satu latihan buat kalian juga Oke ke Mas Zaidul Abidin Titik underscore Apa aja yang perlu disiapkan untuk pilot drone racing pemula dan gak punya drone racingnya? Nah seperti yang saya bilang tadi Kalau misalnya mau main drone Apalagi mainnya drone racing Drone racing itu pengandalannya udah beda jauh sama seri-seri DJI lainnya guys Jadi kalau misalnya seri DJI Mavic Mini atau Phantom Dia menggunakan yang namanya altitude hold Pakai GPS Nah sedangkan si drone racing ini Dia gak punya sensor-sensor tersebut Jadi menggarakannya full manual Dan cara menerbakannya pun Tidak pakai mode angle Nah mode angle itu apa sih? Nah mode angle itu adalah Saat drone misalnya kita gerakin ke kanan Dia bakal kembali lagi ke posisi pemula Jadi misalnya kita gerakin drone-nya ke kanan Dia bakal balik lagi ke tengah Kecuali drone racing Drone racing nama modenya adalah mode acro guys Jadi saat kita gerakin ke kanan Dia gak bakal balik lagi ke tengah Misalnya kita udah gerakin ke kanan Dia bakal terus-terusan ke kanan Kalau misalnya pengen ketengahin lagi Kita harus manual gerakin sticknya ke kiri Biar dia center lagi Jadi untuk latihannya Kalian bisa menggunakan simulator di laptop ataupun PC Mungkin yang kita rekomendasiin itu adalah Drone racing simulator FPV simulator ada di Steam ya guys ya Oke lanjut Kemas Perwita Adi Santosa Baju 10 juta dapat drone apa min? Untuk main kualitas sih Oke untuk mas Perwita Adi Santosa ini Dia memiliki budget 10 juta Kalau 10 juta itu bisa dapet si Mavic Air, Mavic Pro, Pantem 4 Kalau Mavic Mini sebenernya under 10 juta Untuk kualitasnya video Dibanding 3 tersebut Mavic Air, Mavic Pro, dan Pantem 4 Kalau kita lebih milih si Pantem 4 Karena dia punya durabilitas yang lebih tinggi Baterainya juga tahan lama Dan yang paling penting durabilitasnya yang tinggi sih Sama hasil kameranya itu udah cukup baik Kalau untuk warna masih bagus di Mavic Air Buat masanya yang pengen tau ukuran dan kelebihan Mavic Air Atau Mavic Pro Bisa lihat di videonya tadi Sini Dari Rian Atsar 16 Cara buka bagian depan kamera P3A Oke, tadi kita udah bikin videonya juga Di sebelumnya ini Cara buka punya Pantem 3 dan Pantem 4 itu sama ya guys ya Jadi lensanya tinggal diputar Namun itu sebenernya agak keras Jadi kalian bisa menggunakan alat bantu seperti Kain yang tipis Buat bantu biar gampang lepas Nyesi on-site tersebut Atau menggunakan Pelepas propelernya yang punya Pantem 3 Itu bisa dipakai Rerit Wisyawal Aulia Nah, gitu Pantem 4 Advanced atau Pro Ready gak kan? Pantem 4 Advanced sama Pantem 4 Pro Saat ini kita lagi Susah juga nyari guys Soalnya barangnya langka Dan gak ada barunya juga Jadi kita Nyari-nyari secondnya pun juga Agak sulit Soalnya banyak yang minat juga Oke Ke Mas Nazif Xiaoki Video tentang perbandingan Mavic Nah Nanti kita bakal bandingin Ada 3 Mavic Dan 1 Spark Jadi Mavic Mini Mavic Pro Dan Mavic Air Kita bakal bandingin Dan juga si Spark Kita bakal bandingin Siapakah yang paling menang Siapakah juaranya Dari 4 drone ini Tonton terus videonya Ntar ada disini Ke Mas Abdul Underscore Rx DJ Ada yang KW gak Min? Gak ada kan? Merek DJ gak ada KW-nya Oke lanjut Ke Andi Duit kalau mau drone freestyle min Lengkap Tapi tanpa GoPro Oke Untuk drone racing seperti ini Drone racing sebenarnya banyak tipenya ya guys ya Ada yang ukuran 5 inci 3 inci Sampai yang mikro Lebih kecil pun ada Tapi untuk yang 5 inci Budget untuk merakit drone-nya itu hanya Sekitar 2-5 jutaan Itu hanya drone-nya saja Belum termasuk GoPro Belum termasuk remote Belum termasuk charger Belum baterai Belum cadangan propeller Belum modul Wuh banyak Jadi kalau kalian pengen buat drone racing Sebenarnya sih ada yang versi murahnya Yang versi biasa-biasa aja Tapi kalian harus sering-sering upgrade jadinya Jadi kalian bakalan nanggung Kalau misalnya kalian beli remote yang harga Rp. 600 Nantinya kalian bakal upgrade ke drone Rp. 1,5 juta Karena kalian gak bakal puas sama remote Rp. 600 ribuan itu Oke lanjut ke Gangga Putra 99 Kelebihan dan kekurangan Mavic Pro Apa ya kak? Oke Kelebihan dan kekurangan Mavic Pro Mavic Air Mavic Mini Dan Spark bakal kita Angkep di video yang ini juga Banyak banget ya yang nanya ya Oke siap Ini pertanyaan di Instagram RumahDrone.id Dan Kios Rumah Drone Sudah kita jawab semuanya Semoga sangat membantu kalian Untuk kalian semua yang lagi nyari drone Atau nyari spark park Bisa cek di Instagram Kios Rumah Drone Dan buat kalian yang pengen servis drone Ataupun pernyanyaan soal drone Bisa langsung ke Instagram Rumah Drone.id Ataupun misalnya kalian pengen jasa Seperti penyataan Videografi Itu bisa di Instagram Rumah Drone Arial Di bawah ini guys Oke guys Jangan lupa Klik like Comment dan subscribe Salah satu langit Keep life safe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!